Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari hasil survei di suatu kota, diketahui bahwa 65% masyarakatnya suka menonton berita di TV, 40% suka membaca surat kabar, dan 25% suka membaca surat kabar dan menonton berita di TV. Berapa persen dari masyarakat kita tersebut yang tidak suka menonton, baik menonton berita di TV maupun membaca surat kabar? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari N, A, gabung B, komplement, gitu ya. Jadi di sini kan tidak suka menonton, baik menonton berita di TV, misalkan ini adalah A, dan membaca surat kabar, ini adalah B. Jadi dia itu tidak suka menonton berita di TV, atau dia itu tidak suka juga membaca surat kabar, gitu. Nah, gitu ya. Oke, dari sini kita akan gambarkan diagram fan. Nah, di sini ada dari hasil survei di suatu kota, diketahui bahwa 65% masyarakatnya suka menonton berita di TV. Nah, di sini kan tidak diketahui kan jumlah penduduknya itu berapa, gitu. Nah, sehingga kita misalkan NS-nya itu adalah X. Lalu, yang menonton berita di TV, kita misalkan A, dan membaca surat kabar, kita misalkan B. Nah, lalu di sini kan tadi dijelaskan bahwasannya 65% masyarakatnya suka menonton berita di TV. Nah, berarti lingkaran A ini isinya 65%, gitu. Nah, 65% dari apa? Dari NS-nya, yaitu X, gitu. Jadi, kita dapatkan 65% X sama dengan A, gitu. Nah, terus 40% suka membaca surat kabar, berarti dalam lingkaran B ini ada 40%, gitu. Dari apa? Dari X, gitu. Berarti kita dapatkan 40% dari X. Dan 25% suka membaca surat kabar dan menonton berita di TV. Berarti irisan dari A dan B adalah 25%. Dari apa? Dari X, gitu. Nah, untuk mengetahui, gitu ya, jumlah dari masyarakat yang nggak suka nonton berita di TV maupun baca surat kabar, ya, kita bisa tulis di sini. Jadi, dia di luar dari lingkaran A dan B. Kita misalkan P, gitu. Jadi, yang ditanyakan adalah nilai P-nya. Oke, langsung aja di sini kita cari tahu nilai ini dan ini, gitu ya. Karena kan ini udah diketahui, kan? Bahwasannya diirisan itu adalah 25% X. Nah, berarti untuk yang ini, karena di dalam satu lingkaran A ada 65% X, berarti yang di sini kita dapatkan 65% X kurang 25% X, sama dengan 40% X. Terus, untuk lingkaran B, sama juga, berarti karena di dalam lingkaran B itu ada 40% X, berarti untuk daerah sini kita dapatkan 40% X kurang 25% X. Berarti sama dengan berapa? 15% X, gitu. Lalu, kita jumlahkan keseluruhan, terus tambah P, sama dengan X. Jadinya, 40% X tambah 25% X, tambah 15% X, tambah P, sama dengan X. Sama dengan, ini berapa? Ini 40, tambah 40, berarti 80% X, tambah P, sama dengan X itu berarti 100% X, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai P-nya, yang 100% X dikurang 80% X, berarti P sama dengan 20% X, gitu. Oke, di sini ada 20%, berarti jawabannya oksi D, gitu. Oke, di sini ada 20% X, gitu ya.